Intro Halo pemisarasi, saya Fira Jendradara Wijaya Hari ini akan mengupas tuntas kisah para selebriti Yang tentunya bukan gosip, tapi waktunya Halo Munda Desa, udah lupakan salah satu temennya Udah menjabarkan show of power Gimana nih menimaknya? Hmm gini, aku gak kenal sama Paula Cuman liat-liat doang Aku gak berhak mengejudge Paula itu bener-bener selingkuh Karena aku gak liat dan aku gak ada di posisi situ Dan aku gak tau juga, cuman aku dengar Memang temen aku, Pista ngomong sama aku Gini-gini, aku tanya, bener gak ceritanya? Bener kak, gini-gini-gini-gini Tapi aku sendiri gak mau berstatement Karena aku pikir aku tidak berteman sama Paula Kalau Pak Im oke lah ya, dari zaman dulu Aku udah tau kita sering ketemu di Gugun Gondrong Kita sering ketemu di rumah Gugun Gondrong sama Pak Im Tapi, dan kita juga sering malam-malam hangout gitu ya Hangout di sekitar jalan Gatosubroto bareng gitu Tapi kalau untuk Paula sendiri aku belum tidak mengenal Jadi aku tidak tau Tapi kalau aku lihat anaknya kan baik ya Baik, tenang gitu ya Seperti, istri-istri ideal lah Apalagi sekarang sudah berhijab gitu kan Sudah berhijab, aku sih liat Paula ini Adem mah anaknya Tadi, waktu dia, waktu married aja Aku bilang, wah ini Aku gak kenal, aku bilang Wah cantik ya anaknya, cocok lah sama Pak Im gitu ya Pak Im memang suka cewek yang tinggi-tinggi Cocok lah sama Pak Im gitu Nah kalau aku untuk dia berselingkuh gimana Aku sih Gak, jujur untuk pribadi aku Kalau untuk pribadi aku sih gak percaya Tapi aku kan gak tau ceritanya Aku pribadi Kalau ditanya soal pribadi Aku gak percaya Karena dari mukanya Paula aja tuh kalem Anaknya lembut gitu Terus ngeliat sama anak-anaknya juga keliatan Seorang ibu yang bener-bener ngasih anaknya gitu Jadi aku gak mau komen soal selingkuh-selingkuh ini Katanya ada N segala macam Nanti abis N nanti Z lagi Eh bu gila ya banyak Tapi kan seorang ibu yang bener-bener ngasih Dengan kata selingkuh 7 bulannya Nah sekarang gini Yang membuktikan nanti di pengadilan Ya oke Baim Itu haknya Baim Untuk misalnya gini Haknya Baim Namanya seorang lelak Seorang suami Mungkin dia cemburu Mungkin ada menurut Baim Di luar batas Mungkin di luar nalar Mungkin ada Baim mendapatkan bukti-bukti Ya itu haknya Baim Untuk mengajukan bahwa itu adalah Dia menggugat karena selingkuh Tapi tetap ada pengadilan nanti Yang akan membuktikan benar atau enggak Kita tunggu aja Pengadilan aja belum membuktikan Jadi kita di luar ini Nggak usah berstatement dulu Gitu aku ya Aku nggak mau berstatement dulu Karena aku Pengadilan nanti yang bisa membuktikan Misalnya tuduhannya Baim Benar apa Nggak kan Baim akan mengeluarkan bukti-bukti Ya Bukan katanya-katanya loh ya Baim akan mengeluarkan bukti-bukti Begitu dengan Paula Dengan dia berstatement Bahwa dia tidak berselingkuh Tentu dia juga akan mengeluarkan bukti-bukti Nanti tunggu di pengadilan aja Sabar sayang Sabar sayang Nunggu di pengadilan aja Siapa tahu sebelum mereka pengadilan sidang pertama Siapa tahu nanti ada tabayun Nanti itu siapa tahu bisa rujuk lagi Mungkin juga Ini kan sekarang gini loh Misalnya nih Seorang suami Ada suami yang cuek Istrinya berteman Sama lawan jenis Dia pikir ah temannya Gue tahu bini gue Bini gue begini-begini Nggak mungkin bini gue begitu Ada suami yang begitu Ada suami juga yang Baper Melihat istrinya berteman Sama lawan jenis Wah lu selingkuh ya Gitu ada Gitu ya Ada baper Bahwa Istrinya nggak boleh Misalnya nggak boleh Teleponan sama laki-laki aja Dalam kontenontasinya Udah berselingkuh Itu ada Ada suami yang Mau istrinya telponan Mau istrinya jalan Dia percaya sama istrinya Nggak akan selingkuh Itu ada Nah ini Mbak Em termasuk yang mana Walaupun aku berteman Aku tahu Mbak Em Tapi kan aku nggak tahu Mbak Em ini Dalam posisi yang mana Apa posisi yang Suami yang gimana Atau suami yang gimana Tunggu aja di pengadilan Baru dia ngomong Nah oke Tapi kalau Nah kalau pelit juga Ini tergantung istrinya Tergantung Paula Kalau menurut Paula Misalnya 100 juta Penghasilan bayi Misalnya 1 miliar sebulan Ya mungkin pelit Cuma berapa persen Iya kan Nah kalau misalnya Kan Paula yang lebih tahu Udah istrinya Misalnya penghasilan bayi Paula tahu Penghasilan bayi Misalnya 5 miliar sebulan Nah Mbak Em kalau kasih 1 miliar Ya pelit lah menurut Paula Karena Paula mungkin Gaya hidupnya Tinggi Itu tergantung istri Tapi ada juga istri Yang cuma dikasih Biaya makan Biaya Biaya makam Biaya hidup anak Dia bersyukur ada Ada istri yang Harusnya banyak Hedor ada Nah Paula termasuk yang mana nih Termasuk yang hedor Atau termasuk yang mensyukuri Kan kita nggak tahu Penghasilannya Mbak Em berapa Yang tahu mereka berdua Berapa penghasilan Mbak Em Tapi kalau penghasilan Mbak Em Satu bulan 500 miliar Keterlaluan lu Im Kalau ngasih Paula 500 juta 200 juta ya Ngasihnya ya 200 juta Keterlaluan Kalau 5 miliar Penghasilan lu sebulan loh Im Tapi kalau penghasilan lu Misalnya Cuma 300 juta Lu kasih sebulan Lu kasih bininu 200 juta Ya lu royal Im Tapi kan banyak Sehidup menetika Netijen Mbak Em Mbak Em Gue gak mungkin Kalau dia Dihati Fasilitas Mbak Mau Gimana Gue bilang itu tergantung Perempuannya Tergantung istri Kalau kayak saya Desa Mariska Saya menerima Apa adanya Tapi kalau misalnya Saya Sebagai istri Saya pengennya Misalnya Saya melihat Gaya hidup teman saya Teman saya Misalnya punya rumah Yang lima Yang mewah-mewa Secara saya Dikasih suami saya Cuma satu Pas saya kurang bersyukur Pelit banget sih Lu teman lu aja Ngasih bininya Rumahnya lima Memang-memang Masa lu ngasih gue satu Nah itu gue kategorikan Suami gue pelit Tapi kalau gue Lebih mensyukuri nikmat Udah lah Gak apa-apa Teman gue aja Wajar Kalau gue cuman Dikasih rumah satu ini Kan teman gue Kan suaminya Bisnisnya beda Itu wajar Tergantung dari istrinya Gitu Mau dia pelit Mau enggak Kita di luar ini Hanya bisa melihat Hanya bisa menduga-duga Nanti pengadilan Yang menentukan Itu sih Kedua aku Oke Pak Ula minta maaf Kan tidak menerangkan Apa Misalnya gini Maafin aku ya Misal Misal Aku telah selingkuh Ya kan Misalnya bisa aja Entah memungkul anak Entah misalnya Tidak mengantarkan makanan Telat makanan Atau misalnya Dia pulangnya telat Kan bisa Minta maaf Nah minta maaf Yang video berada itu Minta maaf Dalam konotasi apa Apakah ada pola Mengatakan maaf ya Aku selingkuh Sama si N Nah kalau itu bener Berarti dia selingkuh Tapi kalau misalnya Dia bilang Maafin aku Aku salah Kan salah konotasinya apa Dalam kita manusia Tidak lupa dari salah Kan Apa 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 Di situ minta maafnya Salah apa Aku aja sering banget Minta maafin Melaki gue Salah Maafin ya Pak Gue salah Kadang-kadang kan Minumnya gue minum Dia enggak tahu Pak maafin minum-mari Gue minum Gue salah Tapi konotasi apa dulu Gitu loh maksud aku Jadi Jelas gak rekamannya itu Salahnya apa Gitu Jangan kita Kan namanya suami istri Berapa tahun mereka bersama Pasti ada salah Udah pasti Mungkin si Paula Minta salah Minta maaf Dalam konteks lain Kekamama Baim Apa gimana Apa minta maafnya Dalam konotasi Habis selingkuh Kan kita enggak tahu Tapi kan ada kata Agar matang Tanaman Agar matang Tanaman Kambing dong Ada juga bilang Bahwa ini Juga Aging punya Sama teman pekerjanya Agar buda juga punya Inisial N Tapi sebelumnya Ada inisial DS Gimana nih Banyak ya Gini sih Menurut aku ya Kalau memang Aku cukup menyayangkan Kalau bener Isu selingkuh itu Bener Apa DS Apa N Kasih ya loh DS Dimas Dimas Itu kan Istrinya Istrinya kan Adik gue kan Iya Minati Siapa Dini Kan dulu Satu bareng Sama gue Kalau WWA Manggil aku Kakak Satu sinetron Dulu sama aku Dini Aminati Yang cantik itu Yang cantik asli Itu kasihan loh Rumah tangga mereka Baik-baik loh Dini juga Anaknya baik banget Anaknya soleha Anaknya cantik Nah kalau Dini aku tahu Kalau Dimas aku Cuma kenal-kenal gitu Kalau Dini aku Pernah satu sinetron Dia juga Sering WWA Nama aku dulu Aku manggil dia Adik Dia manggil aku kakak Dini ini adalah Anak yang soleh Anaknya macem-macem Dimas juga Dan mereka Tidak pernah ada Isu macem-macem Loh rumah tangga dia Kasian loh Kalau dibilang DS Itu dia Banyak loh DS Banyak Dodi sudara aja Coba bisa DS banyak Say Nah Kalau misalnya Memang Namanya ada Nnya ada Kita bilang Kita tunggu di pengadilan aja Nanti Itu benar apa enggak Kita hanya bisa Mereka-reka aja di luar Kalau aku Aku lebih suka Mungkin Teman-temannya baik Mungkin mengatakan Iya ya Ya mungkin juga iya Tapi kan aku Aku bilang Aku gak tahu Aku tidak berada disana Waktu selingkuh itu Dan aku juga tidak berada disana Waktu ada rekaman itu Dan aku juga tidak berada disana Waktu baik mengugat Jadi aku hanya dari luar Hanya sebagai ibu Hanya sebagai ibu Semoga Isu perselingkuhan ini Tidak merebak Karena kasihan Anak-anak Karena itu jejak digital Nanti Betapa Menyedihkan Anak-anak Istri ibunya Dibilang selingkuh Jelek banget Itu sih Menurut aku Dari Dua orang Dua orang yang Dua orang yang berseteru ini Yang kasihan itu Tetap anak Ya Tolonglah Jangan isu-isu yang Terlalu Terlalu merendahkan wanita Atau terlalu merendahkan Pasangan Mudah-mudahan Janganlah terlalu Di blow up Kasih anak-anak Nanti di sekolah Nanti jadi bahan olokan Jadi beban juga Buat dia Jika hanya laki-laki Nanti akan menjadi Akan apa Akan Akan trauma Untuk rumah tangga Yang perempuan Akan trauma juga Itu sih Anak lah Dilihat disini Ya sayangnya Ya Semoga Dan isu yang kemarin itu Janganlah berkembang-kembang lagi Jangan digoreng-goreng lagi Di sosmed Di media Biarlah nanti pengadilan Yang menentukan Pengadilan misalnya tertutup Atau apa Biarlah gitu ya Janganlah diumbar Kasian anak-anak Itu sih Tapi Gak wajar juga Jika baim nangis Mengumbar di sosmed Mungkin aku rasa Udah gak tahan Dia gak bisa lagi Mau curhat kemana Dia gak tau lagi Mau ngomong kemana Terpaksa dia ngomongnya Ke sosmed Dengan Dengan nuburnya air mata Itu semua adalah Hak-hak mereka Hak-hak mereka Kita di luar Hanya bisa melihat Hanya bisa menyarankan Kasih syarat Itu sih nur aku Harapan dan doa Lepaskan Seorang pesa Yang dulu Seperti bilang Rujuk Dan gak ada masalah Gimana Aku tetap Tetap demi anak-anak Rujuk lah Demi anak-anak Buang ego masing-masing Buat Paula juga Buang egonya Buat baim juga Buang egonya Demi anak-anak Karena bagaimanapun juga Anak-anak Memang bisa Bisa Walaupun kita pisah Itu tidak diharamkan Oleh agama Tapi tetap Kalau kita pisah Yang kasian itu Anak Waktunya tersita Anak juga bingung Yang kasian anak Kembalilah Baiklah Coba Misalnya Paula Rubah lagi sifatnya Apa yang mau Dimauin sama baim Buat baim Coba Dirubah lagi sifatnya Apa yang dimauin sama Paula Bersatu lah Demi anak-anak Ya Allah Gitu sih Menurut aku ya Oke sayang Kansi kan terus Rasis Info Taiman Dan untuk mendapatkan Berita terupdate Like Comment Share Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Tetap drasis Rumor Artis Dan Solebritis Bukan kosi Tapi Fakta Untuk mendapatkan Berita terupdate Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like Comment And share Dan jangan lupa juga Tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis Rumor Artis Dan Selebritis Bukan gosip Tapi fakta